Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati terus mensosialisasikan agenda besar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Buku Seti pada jemaat DGETJ Margorejo Desa Tegalombo. Hal itu dilakukan untuk bisa mentargetkan agar partisipasi pemilih Pilgub Jateng 2018 mendatang bisa meningkat. Hak demokrasi adalah hak dari seluruh warga negara Indonesia, termasuk umat Kristiani yang ada di Kecamatan Buku Seti khususnya. Memberikan hak suara merupakan salah satu hak demokrasi. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk datang ke TPS pada 27 Juni 2018, memilih pemimpin Jateng 5 tahun ke depan. Tentunya dengan menjadi pemilihan cerdas dan tidak membiarkan hak suaranya ditukar dengan rupiah, pelaksanaan Pilgub Jateng yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil. Dalam kesempatan tersebut, PPK Duku Seti juga menjelaskan tentang mekanisme pencoblosan, pentingnya untuk berperan aktif dan diharapkan setiap jemaat yang telah memiliki hak suara untuk datang ke TPS untuk nyoblos. Sementara itu, Ketua PPK Duku Seti Supriyadi menyatakan, bahwa sosialisasi Belgub Jateng 2018 terus dilakukan agar target partisipasi pemilih bisa tercapai. Oleh karena itu, pihaknya mensosialisasikan Belgub Jateng kepada 400 jemaat GITJ Margorejo agar tidak golput nantinya. Di GITJ Margorejo, ini kita untuk pesan dari KPPU untuk mencapai target 77,5 persen dari pemilih, maka kami merangkul dari beberapa ilmen, yaitu dari kelompok pemuda, kelompok muslimat batrayat, dan yang kami laksanakan di sini yaitu warga kristiani yang ada di GITJ Margorejo. Seperti diketahui, bahwa pelaksanaan Belgub Jateng sebelumnya, Kabupaten Pati termasuk daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah di Jawa Tengah. Sementara target nasional untuk Belgub Jateng 2018, tingkat partisipasi pemilih minimal 77,5 persen. Target tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Jateng dan KPU Pati.